Intro Bupati Tepanulit Tengah, Bakti Aramad Sibarani bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tepanulit Tengah mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kedatangan Bupati Tepanulit Tengah langsung disambut hangat oleh Bupati Karo, Kori Sriwati Sebayang di kediaman rumah dinas Bupati Karo Intro Dalam pertemuan tersebut, Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang mengatakan kebanggaannya atas kedatangan Bupati Tepanulit Tengah bersama rombongan ke Kabupaten Karo Dengan hati senang dan hati kami berbangga dengan kedatangan ini dan sambutlah salam hangat kami dan Kabupaten Karo mencuat-cuat Horas Tepanulit Tengah Saya mau berpandung, tapi padu saya belum disiapkan Dan saudara-saudara sekalian Bapak Bupati, peserta staff semua dan juga ketua DPR semuanya sekali lagi selamat datang di Kabupaten Karo kami senang dan kami berharapkan tukar pikiran yang baik dan juga bertukar cerita tentang daerah kita juga di Tepanulit Tengah karena kami juga sangat menginginkan mungkin suatu waktu nanti kami akan datang ke Tepanulit Tengah Pada kesempatan itu pula Bupati Tepanulit Tengah Bakti Anemat Sibarani juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan jamuan yang disajikan oleh Bupati Karo Terima kasih atas jamuan kedatangan kami kami berharap di waktu yang akan datang Kakak dan Rokongan bisa hadir di Kabupaten Tepanulit Tengah kita bisa melihat indahnya Pulau Musala Jalan-jalan ke Kabupaten Tepanulit Tengah banyak orang berdiri di tengah-tengah sambungannya memang Kak, tunggu datang Kakak kulanjutkan patung kutu Kak karena masih disitu lagi masih setengah lagi pula Kak kalau sampai Kakak nanti kulanjutkan pun Kak Komunikasi politik dan pertemanan itu hampir sama tapi berpolitik dan bertemanan kalau sejalan itu luar biasa agama tidak membatas kita bersaudara agama tidak membatas kita berteman namun persahabatan yang terus dari hati komunikasi yang baik itulah arti bersaudaraan untuk diketahui sebagian daerah di Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai peningkatan pendapatan asli daerah dulu ada jembatan yang baru saya bangun jembatan yang saya bangun lebarannya 10-11 meter panjangnya 110 tanpa menggunakan tiap bawah kontener pun masukkan di seberang sana tidak ada dulunya mobil bisa lewat hanya jembatan gantung mulai kecil saya bercita-cita membangun itu diberi tuaran kesempatan 2017 saya jadi Bupati 2018 saya mulai pembangunan pelakangan ini saya putuskan itu jadi objek wisata dan dibuat lampu keliling-keliling lampu hias tujuan kita supaya orang datang ke sana bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di akhir pertemuan Bupati Tapanuli Tengah dan Bupati Karo saling bertukar cenderamata selamat menikmati selamat menikmati